Lukas 5 ayat 1-3 Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret Sedang orang banyak mengerumuni dia Hendak mendengarkan firman Tuhan Ia melihat dua perahu di tepi pantai Nelayan-nelayannya telah turun Dan sedang membasu jalannya Ayat yang ketiga Ia naik ke salah satu perahu itu Yaitu perahu siapa? Simon Dan menyuruh Simon Supaya menolakan perahunya Sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak Dari atas perahu Jadi Simon Petrus Dia berikan perahunya untuk dipakai Tuhan Melayani orang banyak Mengajarkan firman Firman Tuhan Saya bisa bayangkan Kalau seandainya Petrus Tidak kasih Tuhan Pakai perahunya Saya yakin Tidak pernah yang namanya adanya pembulihan dalam ekonomi dia Tidak pernah dia kenal Yesus itu Tuhan Tidak ada panggilan Tuhan Jadi kunci pemulihan Kunci mujijat Itu murah hati Kalau kita belajar mengembangkan sikap murah hati Dan baik hati Ini sebenarnya menjadikan Kita akan punya akses Akses itu apa? Jalan masuk Untuk kemurahan Tuhan Turun dalam hidup kita Berbahagialah orang yang Murah hatinya Karena mereka akan mendapatkan Kemurahan Murah hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!